Halo Sobat, selamat datang di kanal Nortantio Wirawan Nah Sobat, pada perawatan burung berkicau Salah satu perawatan yang tidak boleh kita kesampingkan adalah Memberikan multivitamin tambahan Untuk meningkatkan daya tahan tubuh burung ya Sobat Nah, pada video kali ini kami akan mereview Salah satu vitamin untuk burung berkicau Yang murah, mudah didapat, tapi hasilnya mewah Sobat Vitamin yang satu ini sudah banyak beredar di pasaran Vitamin apa itu Bang? Ini adalah Vita C, vitamin untuk anak ayam Eh, bisa juga kok Sobat diberikan untuk burung berkicau Dengan dosis yang lebih rendah tentunya Jadi, Vita C ini dipercaya mampu Membuat burung itu menjadi lebih gancor Dan bisa mengatasi beberapa masalah Yang biasa menerpa burung berkicau ya Sobat Jadi, sudah sekitar 2 tahun kebelakang ini kami menggunakan Vita C ini Dari pengalamannya kami peroleh selama ini Kita melihat ada progres yang bagus untuk burung-burung kicau milik kami Sobat Dan sangat bermanfaat untuk burung berkicau ya Sobat Memang, Vita C ini ditujukan untuk ayam Tapi, sangat bisa Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya Untuk burung berkicau Jadi, gak usah basa-basi lagi Kita akan review sedikit tentang Vita C ini ya Sobat Simak ulasan videonya sampai selesai Nah, ini dia Sobat Vitamin Vita C nya Yang digunakan untuk anak ayam Tapi bisa juga kalau diaplikasikan ke burung berkicau Jadi, memang Dalam kemasan itu tertera ya Sobat Atau tertulis Bisa digunakan untuk semua jenis unggas Oleh makanya itu Kami menganggap burung kan juga unggas Tergolong unggas juga Jadi, apa salahnya? Kita coba aplikasikan ke burung kicau Dan memang beberapa kawan kami Merekomendasikan vitamin Yang satu ini untuk burung berkicau Dan hasilnya Memuaskan Sobat Burung berkicau yang kami pelihara Terlihat lebih gacor Dan lebih fit tentunya Karena tujuan memberikan Vita C tentu Untuk meningkatkan Daya tahan dan kekebalan tubuh Dari burung berkicau ya Sobat Sehingga burung kicau Bisa lebih tahan penyakit Dan performanya lebih fit Nah, salah satu Mengapa kita menggunakan Vita Cik Ya karena Murah Mudah didapat Dan hasilnya mewah Jadi Kami ingin mencoba sedikit Membagikan lah ya Pengalaman kami menggunakan Vita Cik ini Sebelumnya Kita akan review sedikit Tentang produk yang satu ini Kenapa bisa dibilang murah Sobat? Karena satu bungkus ini Dengan ukuran 5 gram ini Kami beli hanya seharga Rp 2.000 Jadi Vita Cik ini Tersedia dalam beberapa ukuran lah ya Sobat Ada yang 5 gram 10 gram 100 gram Dan yang paling besar itu 250 gram Untuk variasi harganya Bisa Sobat lihat Di toko Atau di online aja ya Sobat Untuk lebih detailnya Karena Masing-masing daerah pun Pasti harganya juga ada Sedikit selisih perbedaan ya Sobat Nah Kita mulai Mau review Vita Cik ini ya Sobat Bisa Sobat lihat nih Vita Cik ini Produknya dikemas dengan Kemasan plastik ya Berwarna hijau Disini Berwarna silver ya Jadi ini Untuk melindungi Produk di dalamnya Agar tidak mudah rusak ya Sobat Seperti aluminium foil gitu ya Dan di Vakum tentunya Jadi Dapat dipastikan Vita Cik ini Produknya bisa aman ya Selama penyimpanannya Benar Jadi Simpan Vita Cik ini Di tempat yang sejuk Lalu Hindarkan dari paparan Sinar matahari Secara langsung ya Sobat Nah Vita Cik ini Bisa kita lihat Kemasan di depannya Ada tulisan nih Berat bersih 5 gram Jadi Ini adalah menandakan Ukuran ya Sobat Dalam bentuk Berat lah ya ini ya Jadi Di dalamnya itu Mengandung Sebanyak 5 gram Vitamin Dalam bentuk Bubuk nanti Sobat Bubuknya berwarna kuning Nah Di bawahnya Di sini ada nama Produknya Vita Cik Lalu Di sini For Growing Helter Chicken Eh Salah Sobat For Growing Helter Cheeks Nah Ya itulah pokoknya ya Sobat Jadi memang ini Ditujukan untuk Anayam ya Sobat Tapi bisa kok Dikaplikasikan ke Burung Kicau Di sini ada gambar Anayam Kemudian di bawah ini ya Obat hanya untuk hewan Jadi pastikan ya Sobat Ini diminumkan Untuk hewan Jangan buat Sobat ya Mentang-mentang murah Buat vitamin Sobat sendiri Apalagi anaknya Nah di Sebelah samping ini Sepertinya ada Tanggal kardaluarsanya ya Sobat Kalau dilihat ini Ya ini adalah Tanggal kardaluarsanya Januari 2025 00125 Nah Kemudian Sobat Jika kita balik kemasannya Di bagian belakang nih Bisa Sobat lihat Ada komposisi Vitamin yang tergantung Dalam Setiap produk Vita Cik ya Di sini Kita akan sebutkan Satu persatu ya Nanti kita juga tuliskan Di video Jadi komposisinya Setiap kilogram itu Mengandung Natrium butirat Sebanyak 120.000 miligram Kemudian juga Ada Vitamin A Vitamin D3 Vitamin E Vitamin K3 Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin D3 Vitamin B12 Vitamin C Kemudian ada Kalsium D Pantotenat Kemudian Nikotinic asid Dan Bahan pembantu Sample Jadi memang Sudah sangat lengkap Ya Sobat Dan ini Sangat bermanfaat Untuk menunjang Performa dari Burung Kicau Sobat Nah Kita lanjut ke Keterangan berikutnya Di bawah ini Ada indikasi Ya Sobat Di sini Indikasi yang pertama Mencegah Kekurangan Vitamin Mengatasi Stress Meningkatkan Daya tahan Tubuh Terhadap Penyakit Lalu yang terakhir Mengurangi Angka kematian Pada anak ayam Jadi Ini berlaku Untuk anak ayam Tadi ya Sobat Bayangkan Kalau untuk Burung Berkicau Bahkan Lebih joss Ya Sobat Kemudian Di samping ini Ada aturan pakai Ya Sobat Nah Untuk burung berkicau Kita tidak boleh Memakai patokan Aturan pakai Pada kemasan ini Ya Sobat Karena Aturan pakai Yang tertera Di kemasan ini Ditujukan Untuk anak ayam Nah Untuk burung berkicau Sendiri Dosisnya itu Cukup Mengambil Sejumput saja Ya Sobat Atau Seujung sendok Lalu kita Campurkan ke Air Minum yang bersih Dimana nanti Ketika dicampurkan Air yang Awalnya itu Bening Berubah menjadi Sedikit lebih kuning Ya Sobat Tapi jangan sampai Terlalu pekat Ketika terlalu pekat Berarti Sobat menggunakan Vitacicnya terlalu banyak Dan menandakan Dosisnya terlalu tinggi Menurut kami itu Sedikit kurang baik Untuk burung Ya Sobat Jadi gunakan Sejumput saja Atau Seujung sendok Kemudian dicampurkan Ke air minum Lalu Diaduk secara merata Dan akan terlihat tuh Perubahan dari Awalnya Bening putih Menjadi sedikit Kekuningan Itu sudah Lebih dari cukup Sobat Dan pemberiannya Untuk perawatan harian Atau rutinitas Menjaga maintenance Itu Cukup seminggu Satu sampai dua kali Saja Sobat Maksimal ya Dua kali Untuk maintenance Sehari-hari Kemudian berbeda Ketika Cuaca sedang ekstrim Atau turun hujan nih Atau masuk ke Dalam periode musim hujan Maupun macaroba Kita bisa ditingkatkan Dosis pemberiannya Misal Yang biasanya Seminggu cuma satu kali Kita bisa berikan Tiga kali ya Sobat Atau cukup dua kali pun Tidak masalah Yang penting tuh Rutin Sobat Kemudian untuk burung sakit Kita berikan setiap hari ya Sobat Jadi memang Vita Cik ini Bisa diberikan Ke burung kicau itu Untuk mengatasi Beberapa masalah penyakit Dari pengalaman Yang kami lakukan itu Bisa menyembuhkan penyakit Diari Mencret Dan bisa menjadi media Pendukung ya Untuk menyembuhkan Burung yang ngilet Tapi tetap pakai obat Dimana Vita Cik ini Sebagai pelengkap saja Sobat Untuk melengkapi Nutrisi hariannya Itu dosis yang kita Bisa gunakan Ke burung kicau nya Sobat Jadi Jangan terlalu pekat kuningnya Gunakan ya Kalau saya sih Rekomendasinya Seminggu cukup satu kali saja Kemudian untuk burung sakit Kita bisa berikan setiap hari Sampai burung itu sembuh Dan Kawan saya pernah bercerita Bisa juga digunakan Untuk burung yang akan dilombakan Misalnya Kita gunakan Satu atau dua hari Sebelum burung digantang ya Sobat Kita berikan sedikit saja lah Tidak usah pekat-pekat Jadi memang Vita Cik ini Bisa menjadi solusi yang murah Karena Pemakaiannya itu Cuma sedikit Sobat Tidak usah terlalu banyak Jadi untuk satu kemasan ini Misalnya kita gunakan Untuk burung Satu ekor saja ya Sobat Itu bisa bertahan Sampai Tiga bulan lah Sobat Tapi ya Baiknya sih Setiap bulan diganti Untuk menjaga kualitasnya ya Ketika produk ini Sudah dibuka nih Pasti akan terjadi Sedikit perubahan Dari Komposisi vitaminnya Lalu Sobat Pemberiannya juga Jangan lupa Jangan gunakan Vita Cik ini Saat burung itu Dijemur Karena ketika Vitamin Vita Cik ini Kita larutkan dalam air Dan terpapar sinar matahari itu Rentan mengalami Kerusakan kualitasnya ya Sobat Biasanya sih Terus berbau Tidak enak gitu Sobat Ketika terpapar Sinar matahari Secara langsung Jadi gunakan Vita Cik ini Ketika burung sudah digantang Di dalam rumah ya Sobat Jangan sampai terpapar Sinar matahari Secara langsung ya Sobat Itu bisa merusak Kualitas dari Vita Ciknya ini Jadi gunakan secukupnya Saat burung sudah dimasukkan Ke dalam rumah ya Lalu Setiap hari pun Harus diganti Misal Kita berikan hari minggu Pagi Lalu di sore harinya Kita ganti Air minum yang bening kembali Jadi Pemakainya itu Cuman satu hari ya Sobat Jadi pagi dikasih Sore kita buang Kita gunakan yang baru lagi Atau berikan air putih biasa Kalau Misalnya dalam periode pengobatan Berarti setiap hari Harus diganti Sobat Ketika semen itu Digunakan Pagi sore kita ganti Sore kita buang Lalu kita ganti yang baru Nanti seterusnya Seperti itu ya Sobat Nah Sobat Itulah aturan pakai Atau dosis Yang bisa kita terapkan Pada burung kicau Nah kemudian Di bawah aturan pakai ini Ada sedikit Perhatian ya Atau hal yang Perlu kita Perhatikan ya Di sini Simpan obat Di tempat yang kering Dan tertutup rapat Terhindar dari Sinar matahari Secara langsung Seperti yang sudah kami Sampai kasih sebelumnya ya Sobat Jadi tidak boleh terpapar Sinar matahari Secara langsung Di bawahnya Di sini ada Izin dagang Atau Izin header ya Sobat Dari Kementan RI Nomor D 180 755 63 BTS Nah kemudian Di bawahnya ini Kita lanjut lagi ya Ada pabrik yang memproduksi Vitacic ini Jadi Vitacic ini Diproduksi oleh Medion Memang Medion ini Memiliki produk yang Sangat beragam Untuk dunia perunggasan ya Sobat Lalu di sini ada Barcode nya Nah itulah Sobat Sedikit review kami Tentang Vitacic Vitamin Untuk burung kicau Tapi untuk aneh ayam sih Jadi memang Bisa diterapkan ke Burung berkicau Pengalaman kami pun Bisa digunakan juga Untuk burung-burung Yang sedang ditangkarkan Itulah Sobat Ulasan sedikit kami Mengenai Vitacic Multivitamin Untuk anak ayam Yang digunakan Untuk burung berkicau Gimana tuh Sobat Bingung ya Pokoknya Vitacic ini Bisa digunakan Untuk burung berkicau Dan hasilnya cukup Memuaskan Sobat Tidak kalah Dengan vitamin-vitamin Burung Yang harganya Selangit Sobat Jadi ini bisa Menjadi solusi Alternatif Vitamin tambahan Untuk burung kicau Sobat Bahkan Beberapa kalangan Menggunakan vitamin ini Vitacic ini Untuk diterapkan Pada burung Yang mereka lombakan Jadi Biasanya Sehari atau dua hari Sebelum burung digantang Para pemiliknya Sudah mulai Menggunakan vitacic ini Untuk burung kicau Dan Katanya sih Dari teman-teman juga Hasilnya memuaskan Tapi untuk kami sendiri Kami lebih Senang Menggunakan vitacic ini Untuk perawatan Harian Jadi kami Tidak mengharapkan hasil Yang nguluk-nguluk Yang penting Burung mau kicau Rajin Dan Volumenya lantang Oke Sobat Cukup sekian video kali ini Jika Sobat suka video Kali ini Bisa klik tombol Jempol ke atas Jangan lupa Bagi yang belum subscribe Bisa klik tombol subscribe Di bawah video ini Beserta tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sobat